Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 16 Juli, Hari Minggu Pekan Biasa ke-15 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang penuh kasih, Engkau menunjukkan cahaya kebenaranmu kepada orang-orang yang tersesat Agar mereka kembali ke jalan yang benar Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini Dan mengejar apa yang selaras dengannya Dengan pengantraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius 13 ayat 1-23 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka Dengan memakai perumpamaan-perumpamaan Ia berkata Ada seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah tumbuhan itu Dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu semakin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus ganda Ada yang enam puluh ganda Ada yang tiga puluh ganda Barang siapa bertelinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengarkan Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan Jawab Yesus Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi orang-orang lain tidak Karena barang siapa mempunyai akan diberi Sampai ia berkelimpahan Tetapi barang siapa tidak mempunyai Maka apapun yang ada padanya akan diambil juga Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan perumpamaan Karena sekalipun melihat Mereka tidak tahu Dan sekalipun mendengar Mereka tidak menangkap dan tidak mengerti Maka pada mereka kenaplah nubuat Yesaya Yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar lagi Namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat lagi Namun tidak menangkap Sebab hati bangsa ini telah menebal Telinganya berat untuk mendengar Dan matanya melekat tertutup Agar jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik sehingga ku sembuhkan Akan tetapi Berbahagialah kamu Karena melihat Dan berbahagialah telingamu Karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar Ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Karena itu Dengarlah arti perumpamaan Tentang penabur itu Setiap orang yang mendengar firman Tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengerti Akan didatangi si jahat Yang akan merampas Apa yang ditaburkan dalam hatinya Itulah peni yang jatuh di pinggir jalan Peni yang ditaburkan di tanah Berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi Ia tidak berakar Dan hanya tahan sebentar saja Apabila datang penindasan Atau penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun Segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia Dan tipu daya kekayaan Sehingga tidak berbuah Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengarkan firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang seratus Ada yang enam puluh Dan ada yang tiga puluh Kali lipat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Pasti kita sering bertanya Mengapa Banyak orang Kristiani Termasuk kita Sudah lama menjadi murid-murid Tuhan Yesus Hidupnya sehari-hari Tidak lebih baik Bukan soal materi Bukan soal ekonomi Atau hidup rohaninya Bukankah banyak dari kita yang setiap minggu pergi ke gereja Untuk misak kudus Bahkan Ada yang setiap hari Tapi kok ya Kadang Masih suka Gosipin orang Masih suka mengkritik tajam pada sesama Masih suka tidak jujur pada pasangannya Masih suka korupsi waktu Bahkan Korupsi uang di kantor Sepertinya tidak ada perkembangan yang signifikan Walaupun Sudah ikut Tuhan Yesus bertahun-tahun Saudari-saudaraku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini memberi jawabannya Perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai benih yang ditaburkan ke berbagai jenis tanah Mengungkapkan Bagaimana benih sabda itu diterima Dalam berbagai jenis tanah Benih sabda Allah itu sendiri berkualitas Berkualitas Suci dan baik tentunya Akan tetapi Jika jenis tanahnya tidak mendukung Misalnya Di pinggir jalan Tanah yang berbatu-batu Tanah yang penuh semak duri Maka benih itu tidak akan tumbuh dengan baik Berbeda sekali jika benih sabda itu jatuh ke tanah yang subur Poin renungan disini adalah bahwa Untuk menghasilkan buah Sabda Tuhan tidak berbuah secara otomatis Melainkan diperlukan kerjasama dari tanahnya Yakni orang-orang yang menerima sabda Tuhan itu Agar bertumbuh subur Benih itu perlu jatuh di tanah yang subur Tanah yang subur menunjuk pada sikap dan hidup seorang beriman Yang tekun mendengarkan sabda Tuhan Merenungkan dalam doa Meditasi Meresapkannya dalam batin Dan mengupayakan dalam tindakan konkret Agar sabda itu terlaksana Seperti tanah pada umumnya Kalau mau subur ya harus diolah Diberi pupuk Dan tentu saja diberi waktu untuk diam Agar proses tanahnya menjadi siap Waktu hening digunakan dengan doa pribadi Devosi Adorasi Dan lain sebagainya Yang merupakan bagian dari proses kesuburan hidup rohan kita Saudari-saudaraku yang terkasih Yang menarik Tuhan tidak menuntut kita menghasilkan buah yang sama saja dengan semua orang Nyatana dalam perumpamaan ada yang berbuah seratus ganda Enam puluh ganda Ada yang hanya tiga puluh ganda Semua sudah disyukuri oleh Tuhan Dan yang menaburkan Yang paling penting bagi kita adalah Terus mengolah hidup batin kita Agar subut Sehingga benih sabda yang ditaburkan setiap hari Lewat renungan Lewat homili Pembacaan kitab suci Atau melalui peristiwa kehidupan sehari-hari Yang menginspirasi Dapat berkembang dalam tindakan yang konkret Berapa buahnya tidak terlalu penting Semua diterima oleh Tuhan Dengan penuh syukur Meskipun harus dikatakan bahwa Jika kita berbuah pun Itu hanyalah Karunia Tuhan Allah sendiri Tidak pernah hasil usaha kita sendiri Berapapun Karena Tuhan menyertai kita Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon agar hidup batin kita ini Menjadi tanah yang subur Bagi sabda Tuhan Manambo Agusti Mugiti nar bukong Amre proabdi Saged nambe sabda suci Bukung Bener dar no gusti Dan teman kita Vakad tindakan Dan teman kita Sipad hichwa Tidak pura Tidak pura Tidak pura Sampai jumpa di video selanjutnya Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.